Selamat siang para peserta webinar Bapak, Ibu, Eyang maupun Oma, Opa yang mungkin juga ikut menjadi salah satu peserta webinar kita siang ini Salam sejahtera untuk kita semua Siang ini kita layak bersyukur karena kita akan langsung mendapatkan ilmu dari pakarnya Geriatri Yaitu dari Dr. Ika Fitriana, dokter spesialis penyakit dalam Beliau ini mendalam ilmu Geriatri yaitu ilmu yang mempelajari masalah kesehatan di usia lanjut Beliau lulusan dokter spesialis dari Fakultas Pedokteran Universitas Indonesia Sebelum saya persilahkan Dr. Ika Selamat siang Dr. Ika Selamat siang, Assalamualaikum Dr. Noto Untuk memulai presentasinya ada sedikit hal yang ingin saya utarakan terkait lansia di era new normal ini Usia lanjut atau lansia adalah populasi khusus yang jumlahnya semakin banyak termasuk juga di Indonesia Namun lansia ini juga seringkali memiliki banyak penyakit atau masalah kesehatan Termasuk juga yang sedang pandemi kali ini yaitu penyakit infeksi yang kita kenal dengan COVID-19 Akibat virus corona yang baru Nah bagaimana kemudian nanti tips sehat bagi lansia di era new normal ini Jelasin nanti akan dipaparkan oleh Dr. Ika Fitriana Nah nanti silakan Bapak, Ibu, Eyang, Oma, Opa dapat menyimak apa yang akan disampaikan oleh Dr. Ika Fitriana nanti Dan kemudian setelah selesai pemaparan Tentunya Bapak, Ibu semua mendapatkan kesempatan untuk memberikan pertanyaan Berdiskusi, tanya jawab langsung dengan Dr. Ika di sini Yang nantinya silakan bertanya melalui chat yang ada di webinar masing-masing Baik rasanya tidak perlu saya berlama-lama Langsung saya sampaikan, persilahkan Dr. Ika untuk memaparkan tips-tipsnya di sini Terima kasih Silakan Dr. Ika Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oma, Opa, Eyang, Akung, semua yang ada yang hadir di sini Terima kasih Hari ini kita belajar serius tapi santai ya Gimana sih caranya tetap sehat untuk para lansia di era new normal Mungkin slide-nya Sebenarnya untuk Oma, Opa sekalian Kita tuh di bidang geriatri ya Selalu membedakan antara usia lanjut sama geriatri Nah ini penting nih Karena ternyata tidak semua lansia itu masuk geriatri loh Jadi kita harus sepakat dulu nih ya Apakah Oma, Opa ini masuknya ke lansia sehat Ataukah sudah masuk geriatri ya Yang namanya usia lanjut itu berdasarkan permain kes tahun 79 tahun 2014 ya Usia lanjut itu adalah semua orang yang sudah mencapai 60 tahun atau lebih Tapi ada loh yang disebut dengan geriatri Nah geriatri itu adalah Oma, Opa yang sudah masuk lansia Dengan berbagai penyakit ya Atau gangguan baik itu sakit fisik Kayak hipertensi, gula Ataupun psikologi, sosial, ekonomi Yang membutuhkan pelayanan kesehatan secara terpadu ya Jadi geriatri itu pasti masuk ke dalam lansia Kalau lansia belum tentu dia masuk ke geriatri ya Itu penting sekali Nah ini disini ada gambar nih ya Ada tiga gambar kita lihat disini Ini sama-sama lansia nih ya Sama-sama lansia Tapi kalau kita lihat di gambar yang paling kanan nih Yang lagi senyum sambil naik gunung ya Nah Oma, Opa atau kakek nenek disini Tampak masih bisa berjalan jauh Ya masih bisa hiking ya Jadi kita lihat disini inilah yang disebut dengan lansia yang sehat ya Sehat dalam arti fisiknya masih aktif ya Dan produktif Tapi kalau kita lihat nih di gambar yang satu lagi Mungkin lansia ini kalau jalan naik turun tangga sudah tidak bisa ya Dia tapi masih bisa aktif berolahraga walaupun sambil duduk Nah di bawahnya ada lagi nih gambar Ini lansia yang sudah mungkin memiliki ketergantungan ya Jadi yang namanya lansia tidak semua kondisinya seperti lansia yang nomor tiga ini ya Kalau bahasa kedokterannya ini kita sebut dengan kerentaan atau frailty Nah konsep frailty ini menjadi sangat penting sebagai panduan kita dalam menjaga kesehatan orang-orang sekalian ya Nah sekarang kita bahas nih mengenai COVID-19 ini ya Kenapa ini penting ya karena ternyata kalau kita lihat disini itu lansia itu masuk dalam kelompok yang rentan ya Nah tetapi kita harus tahu dulu nih karena kan orang-orang bilang nih new normal ini new normal gitu ya Sebenarnya apa sih dampaknya new normal terhadap lansia ini ya apalagi lansia ini kelompok rentan Nanti kita akan bahas lebih lanjut ya Kemudian apa yang penting dalam kita dalam merawat lansia atau oma-opa sendiri ya ini mengenali tanda bahaya ya Karena yang namanya new normal ini kita tetap harus waspada nanti kita akan ada penjelasan yang lebih lanjut Dan yang paling penting adalah melindungi diri sendiri ataupun orang yang kita sayangi dari penularan Kenapa? Nah ini kita bahas ya Pertama yang paling penting adalah apa sih yang disebut dengan new normal Tadi ya kita sebut-sebut new normal itu apa sih Nah kalau bahasa yang diambil dari Kemenkes itu dikatakan new normal itu adaptasi kebiasaan baru tuh bahasa Indonesianya ya Jadi yang namanya new normal itu adalah suatu tindakan atau perilaku ya nih Dilakukan oleh masyarakat dan semua institusi yang ada di wilayah tersebut Jadi beda-beda setiap wilayah non-normalnya kapan ya Nah untuk melakukan pola harian atau pola kerja atau pola hidup yang berbeda dengan sebelumnya Jadi adaptasi kebiasaan baru ini dicatat di sini tergantung dari wilayahnya Kalau oma-opa tinggal di wilayah yang masih hitam atau zona merah ya mungkin belum bisa new normal ya Nah memang ini kita pada akhirnya nanti harapannya kita semua bisa menghadapi new normal ini ya Tapi tiap wilayah berbeda Nah ada syaratnya loh untuk suatu wilayah itu disebut new normal ini berdasarkan WHO ya Kita bisa baca di sini yang pertama coba oma-opa lihat di lingkungannya Apakah penyebaran COVID-19 sudah terkontrol atau belum Kemudian gimana nih sistem kesehatan di sana ya Mungkin ini memang nanti urusannya pemerintah ya Tapi oma-opa bisa baca di berita bagaimana sebenarnya kalau nanti kenapa-kenapa Gimana langkahnya dan sebagainya ya Jadi di sini ada syarat-syaratnya Tapi overall kita lihat di sini ya untuk mungkin gambaran sedikit lah Kayaknya enggak afdol kalau enggak ngomongin kita ranking berapa gitu ya Di dunia kita ini rankingnya ranking 24 ya Jadi masih meningkat sebenarnya Nah ini di Asia ini kita ranking 9 ya Udah naik di atas Cina ya Nah ini yang penting buat oma-opa Oma-opa ini wilayahnya di mana Ya kalau di DKI Jakarta ya masih lumayan 19,2% Ya oma-opa ya Jadi selama new normal ini kita penting banget melihat wilayah kita tuh masuknya apa Ini juga masih meningkat nih Ini saya ambil kemarin malam ya Jadi datanya menunjukkan bahwa kita masih lumayan naik ya angkanya Begitu juga nih kita lihat di sini Memang sih lansia itu kalau di sini kita lihat nih yang positif Itu lansia memang cuma 12,1% ya Tetapi lihat yang meninggalnya cukup banyak ya Jadi memang paparannya lebih dikit Namun kalau udah terpapar itu kondisinya menjadi lebih berat Nah ini yang kita nggak ingin oma-opa terjadi ya Nah ini juga nih ya berdasarkan data-data yang ada Itu ternyata paling banyak gejalanya adalah batuk ya Kemudian riwayat demam Mungkin sekarang udah nggak demam mungkin batuk aja tapi tadinya pernah demam Kemudian ada demam ada sesak napas lemes Sebagian ada pilek radang tenggorokan mungkin gangguan penciuman ya Nah ini berlaku semua lansia juga sama gejalanya bisa sama Tapi ada kondisi khusus yang menyebabkan lansia ini gejalanya menjadi kurang khas Nah kemudian kondisi yang paling sering kita lihat nih ya Yang di data yang sebelahnya nih ya Hipertensi, diabetes, penyakit jantung, penyakit paru-paru kronik Ini juga ternyata lansia yang paling banyak ya Jadi walaupun memang tadi paparannya sedikit Tapi kalau sudah kena dengan penyakit-penyakit yang menyertainya Jadinya kita harus lebih waspada Nah ini saya ambil data dari luar negeri ya dari Amerika Serikat Sama juga semakin tua ternyata semakin besar kemungkinan untuk dirawatnya Jadi kuncinya apa sih? Cegah lindungi lansia dari terpapar COVID Kenapa sih lansia ini rentan sekali? Ya tentu karena faktor usia Semakin tua semakin besar memang resikonya untuk kena COVID yang berat Kenapa? Ya karena proses penuhan itu sendiri Ya sudah ada gangguan di reseptornya Di bagian ketika kuman masuk ke dalam tubuh itu Kemudian adanya penyakit-penyakit degeneratif Yang disebut dengan aging related disease ya Penyakit-penyakit yang sudah kronik Membuat oma-opa menjadi lebih rentan Kemudian kekurangan vitamin D juga ternyata berhubungan dengan sistem imun Jadi akhirnya daya tahan tubuh oma-opa atau lansia Menjadi lebih rentan yang disebut dengan inflamaging Nah inilah yang bikin atau yang membuat lansia ini menjadi lebih berat Kalau kena COVID jadi kuncinya adalah jangan sampai terpapar COVID Gimana caranya nih ya Nah ini dia Sebenarnya kita pergemi itu sudah mengeluarkan rekomendasi ya Bagi wilayah-wilayah yang akan menghadapi new normal ya Apa aja nih rekomendasinya kalau buat oma-opa ya Karena memang kalau berdasarkan rekomendasi dari Kemenkes Oma-opa para lansia dan balita emang disarankan tetap di rumah sih Ya jadi new normal ini sebenarnya berlakunya buat yang produktif Usia produktif ya jadi usia produktif yang kantor dan sebagainya Tapi oma-opa di rumah lansia yang di rumah ini yang kena dampaknya secara tidak langsung Ya nah jadi apa sih yang harus kita waspadai kalau oma-opa tetap di rumah Yang pertama tentu tadi isolasi ya kesepian ya jauh dari orang-orang yang disayangi Makanya yang pertama rekomendasinya adalah temani usia lanjut di dalam rumah Dengan menjaga protokol kesehatan tetap terutama jika anak-anaknya sudah mobilitasnya tinggi Sudah bekerja ya kemudian tetap jaga kebersihan rumah Jadi tetap ngepelnya rutin minimal sehari sekali harus dibersihkan ya Kemudian juga pastikan setiap orang yang masuk rumah mandi dulu seperti itu Nah ini yang paling penting physical distancing but not social isolation Ya karena para lansia itu pada dasarnya senang ngumpul sama anak-anak Senang ngumpul sama cucu ya jadi walaupun kita physical distancing Tapi kalau bisa tidak social isolation ya jadi tetap ada komunikasi ya Memang sih kalau nggak bisa ya video call kalau nggak bisa misalnya datang ya video call gitu ya Jadi tetap harus ada cara untuk berkomunikasi jangan sampai kelompok ini terisolasi secara sosial ya Kemudian pastikan ventilasi rumah terbuka dan lancar ya karena agar sirkulasi udaranya bagus Dan ini yang penting berjemur selama kurang lebih 15 menit jam 9 sampai jam 10 minimal 3 kali seminggu ya Untuk mendapatkan vitamin D yang optimal Apalagi nih nah ini yang penting juga jangan lupa lakukan aktivitas fisik beda sama olahraga ya Aktivitas fisik itu artinya kita tetap aktif bergerak tentu sesuai kemampuan Kalau yang sudah rentak pakai kursi roda ya berarti bergeraknya di kursi roda sambil berjemur sambil olahraga Eh sambil beraktifitas fisik ya jadi kalau yang bisa berjalan ya banyak jalan kaki Kalau misalnya ada hobi berkebun tetap berkebun yang menjahit tetap menjahit ya Jadi tetap beraktifitas fisik kenapa karena ketika kita beraktifitas fisik itu hormon-hormon senangnya keluar Endorfinnya keluar kemudian lansia juga merasa dirinya berharga karena menjalankan hobi Ya ada rencana besok aku mau begini kemudian ih tanamannya nanti mau tumbuh nih besok mungkin akan muncul benih Terus kalau udah muncul ih senang sekali jadi hal-hal yang positif itu perlu dipelihara Nah beda lagi dengan olahraga kalau olahraga dia lebih intensitasnya lebih tinggi ya jadi benar-benar diprogram Nah ini memang harus konsultasi dulu nih tapi jangan mentang-mentang new normal jadinya olahraganya kendor ya tetap dilakukan Nah buat para lansia yang memang kontrol teratur jangan sampai ya selama musim covid ini Ataupun non normal ini nanti minum obatnya jadi kendor juga ya tetap harus minum obat rutin secara teratur ya Kalau memang harus kontrol ke rumah sakit tapi kondisinya stabil bisa manfaatkan telemedicine misalnya ya Jadi tetap bisa ngobrol sama dokternya dipantau kemudian tetap mendapatkan obat ya Nah hal lain yang juga penting ya karena selama di rumah terus ya oma-opa ini apa namanya kurang mungkin jadi gak banyak ngobrol dan sebagainya Maka dianjurkan oleh pergemi untuk membuat aktivitas yang ada stimulasi kognitif ya misalnya seperti mengisi teka-teki silang Menghapalkan kitab membaca mengulang ya dan itu juga memberi ketenangan ketenangan pada batin kita yang penting buat Mencegah stres ya karena stres itu ternyata secara penelitian membuat kita menjadi mudah-mudah apa namanya terkena infeksi ya Jadi tahan tubuhnya jadi turun ya tidur yang cukup ya 6-8 jam kemudian makan makanan bergizi dan jangan lupa minum air putih Ya kemudian banyak konsumsi protein kecuali yang ada sakit ginjal misalnya ya jadi ini konsultasikan dulu nih ke dokter Nah di zaman sekarang ini kan begitu mudah ya teknologi kalau misalnya oma-opa para lansia semua kakek nenek di rumah punya HP Nah mungkin di saatnya untuk belajar gimana sih cara misalnya memesan makanan lewat handphone ya Kalau berbelanja mungkin kalau gak penting-penting sekali ya berbelanjalah lewat online ya Nah kalau memang harus belanja ke supermarket belanjalah sekaligus dalam satu bulan misalnya Jadi apa namanya dikumpulkan apa aja yang perlu Nah itu kan kegiatan-kegiatan itu sebenarnya juga melatih kognitif kita apa saja yang perlu dibeli dan seterusnya ya Kalau perlu nitip sama anak boleh ya Jadi banyak sekali yang bisa kita kerjakan sebenarnya untuk para lansia dalam menghadapi nunormal ini Nah kemudian bagaimana kalau misalnya lansia kita sakit tetapi kita takut ke dokter bisa ada layanan home care ya Jadi ini adalah rekomendasi dari pergemi terutama untuk juga jangan lupa perhatikan kondisi mentalnya Kondisi mental oma-opa di rumah Gak usah takut untuk mengatakan bahwa oma-opa khawatir atau merasa kesepian di rumah bilang ya Bilang sama anaknya bilang sama cucunya oma-opa lagi sepi nih gimana caranya ya Jadi hal-hal itu juga jangan lupa penting juga diperhatikan ya Sebulan masih tahan, dua bulan masih oke, tiga bulan, empat bulan di rumah terus tentu akan berdampak ya kepada para lansia Nah jadi walaupun ini nanti misalnya bisa keluar rumah ya Tetap jangan lupa yang new normal tadi Menjaga kebiasaan baru yaitu kemana-mana Bawa masker, pakai masker, face shield, bawa hand sanitizer kemana-mana Dan kalau kontrol ke dokter jangan lama-lama menunggu Kalau bisa benar-benar disesuaikan tuh jamnya Misalnya jam 15-15 ketemu dokter yaudah jam segitu datang abis itu langsung pulang Jadi benar-benar mengurangi paparan dengan orang lain Nah ini juga yang penting nih Kapan sih sebenarnya seorang lansia itu bisa atau wajib ya Wajib misalnya minta pertolongan dokter ya Karena takut ketularan covid misalnya jadi takut kemana-mana Tapi sebenarnya ini tidak boleh membuat lansia itu juga jadi menahan-nahan diri Ada kondisi-kondisi tertentu Yang oma-opa harus waspadai Yang harus dikontrol atau dibawa ke IGD ya Jadi ini mengenali tanda gawat darurat Misalnya yang pertama kok ngomongnya jadi tersengal-sengal Ya biasanya ngomongnya lancar ini ngos-ngosan Ya kemudian yang kedua tiba-tiba dadanya nyeri Ya jangan didiemin jangan dipendem kasih tahu ke anak Kasih tahu ke orang terdekat ya Kemudian terutama nih buat caregivernya nih Melihat loh kok ibu ngomongnya kok diulang-ulang Atau kok ngomongnya jawabannya agak ngaco ya Nah itu juga perlu waspadai Apalagi kalau misalnya bangun tidur biasanya jam 5 pagi Eh jam 7 kok masih di tempat tidur Nah itu juga harus di waspadai Ya misalnya kok malam tiba-tiba omaknya ngompol ya Kenapa ya Nah itu juga hal-hal perubahan ini Yang pada lansia itu harus diwaspadai Dan harus segera dibawa ke dokter atau IGD Yang lainnya ya gejala stroke misalnya Kelemahan anggota badan, sakit kepala hebat Tiba-tiba sebelah tangan itu nggak bisa digerakkan Dan kemudian ada mencret-mencret Nggak mau makan sehingga dehidrasi Apalagi disertai dengan demam ya Gejala lain yang juga perlu diperhatikan ya Kalau misalnya tiba-tiba BAB-nya hitam Atau berdarah yang banyak dan tidak berhenti-berhenti ya Itu juga perlu apalagi mereka yang menggunakan obat-obatan ya Kemudian jatuh juga waspada ya Kadang-kadang jatuh pada lansia itu merupakan gejala awal dari penyakit lain Ya misalnya dehidrasi jadinya tensinya ngedrop eh jatuh Padahal sebenarnya bukan jatuh yang biasa jatuhnya Karena ada gejala lain Begitu juga nyeri ya nyeri yang sampai nggak tahan lagi harus dibawa Jadi segera hubungi dokter Walaupun ini kondisinya lagi COVID ya Kalau misalnya seperti ini Nah selain buat omah-opah nih Mungkin ini terakhir ya Nanti abis ini kita bisa diskusi ya Kalau ada yang mau bertanya Nah ini juga penting nih Jangan cuma buat omah-opahnya aja Tapi juga buat yang menjaga Dan buat kita petugas kesehatan Mungkin ada yang nonton juga ya Petugas kesehatan di sini Yang pertama karena lansia ini adalah kelompok yang rentan Ya mereka seringkali tidak bisa menyuarakan Apa yang mereka rasakan Maka kita lah petugas kesehatan yang harus proaktif Memantau warga ya Kemudian yang kedua Ternyata yang namanya rapid test Itu tidak direkomendasikan pada kelompok lansia Sebaiknya kita langsung menggunakan PCR atau swab Ya kenapa? Karena tadi dijelaskan ya Sudah terjadi perubahan inflamasi Atau sistem imun di dalam tubuh lansia Sehingga tidak semua lansia responnya sama Terhadap rapid test Jadi kalau mau Aku mau dong di tes apakah aku positif atau tidak COVID-nya langsung swab saja Ya Kemudian Untuk rekan-rekan sekalian yang mungkin mendengarkan Yang dari petugas kesehatan ya Jangan lupa kalau lansia itu gejalanya Hampir-hampir tidak khas Kadang-kadang tidak demam Kadang-kadang dia Tidak ada gejala apa-apa Tiba-tiba tidak mau makan saja Jadi memang harus digali lebih dalam Dari pemeriksaan fisik dan amnesis Ya Walaupun demikian Apalagi kalau ada gejala batuk Demam Nah itu tetap ya Jadi walaupun lansia tetap dia ada gejala tipikal Tapi jangan lupa Yang atipikal pun ada Yang tidak khas juga ada Nah itu juga harus kita waspadai Ya Nah Paling banyak itu Biasanya kalau lansia sakit Itu tidak mau makan Ya Misalnya dia biasanya habis Terus tidak habis makannya Itu kita harus mulai Aduh kenapa nih ya Kemudian Ya itu tadi Banyak tidur Ya yang tadinya aktif Terus diam saja Atau ngomongnya kadang-kadang Tidak nyambung ya Atau mual dan diare Ya Nah Kita juga harus tahu nih Ada kelompok lansia yang lebih rentan lagi Jadi udah lansia tapi dia lebih rentan Yaitu mereka yang punya penyakit-penyakit penyerta Ya misalnya penyakit taruh sebelumnya Penyakit jantung Nah yang ini nih lebih waspada lagi Kalau kita punya lansia di rumah yang seperti ini Berarti kita harus lebih protokol kesehatan ya Buat yang usianya muda Caregivernya Anaknya misalnya bekerja Dia pulang ke rumah benar-benar harus dijaga Harus mandi dulu Mungkin bersihkan di luar rumah dan sebagainya Kemudian kalau misalnya sudah terjadi Ya itu Tetap Contact tracing dan sebagainya Ya saya yakin kita sudah mulai Mulai seperti itu ya Dengan guidelines yang baru dari Kemenkes Dan tetap ya Kalau lansia ke rumah sakit Tolong perhatikan kebutuhan fisik dan mentalnya Ya misalnya didahulukan Ya Dapat priority seat Ya Tidak boleh berlama-lama nunggu obat dan seterusnya Juga kalau misalnya dari fasilitas kesehatan ada Ada perawatan home care Itu tetap pakai APD minimumnya level 2 Nah mungkin itu saja ya Dr. Noto ya Jadi Pesan saya ya buat Oma Opa sekalian Ya seperti ini nih Stay active, stay positive Jadi tidak usah takut Tidak usah khawatir Tapi tetap puas pada Ya COVID itu kan Ada di mana-mana Kita tidak tahu Tetapi selama kita bisa menjaga diri kita Insya Allah ya Dengan cara ini Apa namanya Physical distancing Tetap menggunakan masker Tetap positif Kemudian tetap beraktifitas fisik Walaupun di era COVID ini Kapanpun Sebenarnya sih gak era COVID Juga tetap harus aktifitas fisik ya Tapi Kedepannya juga jangan sampai Dengan new normal ini Jadi menghambat kita Untuk beraktifitas fisik Namun lihat-lihat tempatnya juga Dan jangan lupa Makan makanan yang bergizi ya Karena itu sangat penting sekali Nutrisi buat daya tahan tubuh kita Mungkin itu ya Dr. Noto ya Mudah-mudahan nanti bisa diskusi setelah ini Terima kasih Baik terima kasih Dr. Ika Fitriana Atas pemaparan yang sangat lengkap Dan sangat detail Ya Baik Untuk selanjutnya Kita akan ada sesi Tanya-jawab dan diskusi Dr. Ika Ada beberapa pertanyaan Dari Bapak Ibu sekalian Yang sudah masuk di sini Mungkin saya bacakan ya dok ya Silahkan Cukup banyak yang aktif di sini ya Alhamdulillah Ada yang dari Jogja Ada yang dari Jomber Baik Dari Pak Samsu nih dok Pak Samsu usia 61 tahun Ya Pak Samsu bertanya Beliau punya masalah radang lambung Ya di sini beliau punya masalah radang lambung Dan perlu minum obat setiap hari Tapi saya masih beraktifitas Jogging Kemudian nyopir masih oke Beribadah juga masih baik gitu ya Saya ini termasuk lansia atau geriatri ya dok Oke Ya 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 Bagus banget nih pertanyaannya ya Alhamdulillah berarti menyimak ya Jadi yang pasti lansia iya dong Kan udah 61 ya Nah kemudian kalau geriatri itu Biasanya kita ada definisinya ya Jadi lansia dengan lebih dari satu penyakit ya dok Ya kalau radang ambung yang hilang timbul Masih aktif dan sebagainya Sudah dipastikan lewat medical check up Memang tidak ada kelainan misalnya kolesterolnya tinggi Dan sebagainya Ya lansia sehat namanya ya Nah tapi demikian seiring umur Tentu Jadi tiap lansia itu Dia ada yang disebut chronological age ya Jadi ya pasti setiap kita akan menua Tetapi tuanya gak sama Ya penuaannya tidak sama Ada yang umur 80 Tapi biological age-nya kayak umur 90 gitu Jadi lebih tuaan apa ya Jadi lebih tampak tua dibanding yang sekitarnya gitu ya Nah jadi mungkin Pak Samsun ini termasuk yang Masih muda biological age-nya Jadi cuma radang lambung biasa ya Tapi pastikan dulu nih radang lambungnya nih dok Jadi tetap kalau sering banget tambuh Radang lambungnya ya tetap diperiksakan ke dokter ya Kalau misalnya memang ini Apalagi ada tanda-tanda misalnya BAB-nya sempat hitam Atau berat badannya turun Tapi kalau cuma sekali-sekali aja sih Ya tidak masalah Cuma kalau tiap hari mengkonsumsi obat Mungkin perlu dikontrol ya Dikonsultasikan lagi ke dokter Mungkin internis ya Gitu ya dok ya Jadi Pak Samsun ini termasuk lansia Dengan penyakit lambung gitu ya dok ya Iya betul Tapi kalau untuk bilang geriatri Harus diperiksa lagi gitu loh Lanjut ada penyakit yang lain gitu ya Apakah Pak Samsun ini punya banyak penyakit yang lain gitu ya Bukan hanya radang lambung Kalau lebih dari dua paling enggak Bisa masuk pasien geriatri ini ya dok Nah berarti butuh Atau butuh pelayanan terpadu Intinya itu lah ya Jadi harus ke geriatri gitu ya Ke dokter geriatri Baik dokter Ika Ini ada pertanyaan lagi dari Ibu Novita Windasari Dokter Apakah sebaiknya lansia tidur siang? Apakah lansia sebaiknya selalu tidur siang? Nah selalu tidur siang Apabila iya Untuk jam yang baik jam berapa ya dok? Selalu tidur siang ya Jadi sebenarnya lansia ini unik loh Kalau misalnya bicara soal pola tidur pada lansia itu beda-beda ya Tetapi pada kecenderungannya lansia itu tidur lebih cepat Bangunnya lebih cepat Ya tapi emang mungkin nama Allah udah dikasih kemudahan Jadi biar bisa ibadah gitu ya malamnya ya Ya kalau untuk tidur siang sebenarnya tergantung kebiasaan ya Memang ada research yang mengatakan Kalau malamnya tidurnya kurang Itu napping di siang hari itu bermanfaat Ya jadi yang paling penting itu sebenarnya kualitas tidur ya Memang kalau dari para ahli bilang 6-8 jam Untuk tidur sehari ya Kalau misalnya kurang dari itu siangnya boleh curi-curi tidur Namanya napping ya tidur sebentar gitu ya Tetapi enggak perlu harus kok ya Kalau memang lansianya enggak pernah tidur siang Dipaksa tidur siang juga malah nanti stress lansianya ya Jadi tidak harus tetapi panduannya adalah itu Tidurnya berkualitas jadi gampang bangunnya seger ya Kemudian kalau dari jam itu para ahli bilangnya 6-8 jam gitu dok Jadi enggak harus ya kalau emang enggak pernah tidur siang ya Enggak usah dipaksa Kalau siang itu malah banyak aktivitas gitu ya Mungkin ya dilanjutkan aktivitasnya saja ya Tidak perlu malah disuruh tidur siang Tapi disini tadi ditekankan oleh dokter Ika Bahwa yang penting tidur itu dalam satu harinya cukup dan berkualitas gitu ya dok ya Iya sebenarnya mau jamnya boleh jam berapa aja Kalau mau tidur siang silahkan Silahkan Tapi hati-hati kalau tidur siang Jangan-jangan kebanyakan tidur siang malah-malah enggak bisa tidur Kadang-kadang begitu ya dok ya Iya jadi hati-hati juga kita menyuruh tidur siang atau tidur sore malah Nanti malamnya susah tidur ya Nanti yang repot yang nungguin Yang malamnya harus melek juga ya Jadi masing-masing orang berbeda Baik dok semakin menarik ya Ini banyak sekali pertanyaan lain lagi Dari Pak Imam Pak Imam menanyakan Lansia dianjurkan minum air banyak ya Minum banyak air Apa bedanya minum air putih suhu ruangan dengan air putih hangat Apakah minum air teh sama manfaatnya dengan air putih Terima kasih dok Pertanyaan yang kreatif ya Iya jadi sebenarnya kalau misalnya kebutuhan cairan ya Kebutuhan cairan itu sebenarnya kalau lansiannya sehat ya sama seperti muda ya Kecuali lansiannya memang ada penyakit Misalnya penyakit binjal Sehingga dia harus mengurangi batasan cairannya ya Jadi memang tetap konsultasi ke dokter dulu deh pertama ya Nah kedua untuk jumlah cairan Tiap orang berbeda-beda ya Ada yang 1500 cc Ada yang 1800 ya Jadi tergantung kesehatan masing-masing pada saat itu Pada prinsipnya gak boleh kurang gitu ya Mungkin sebagai gambaran sekitar 30 cc per kilogram berat badan Bisa tapi itu untuk yang sehat Kalau untuk sakit harus konsultasi lagi Misalnya ada penyakit jantung Kalau banyak minum dia jadi sesak Misalnya seperti itu Nah untuk minuman memang sih tetap dianjurkannya air putih ya Dalam arti dia tidak berinteraksi Atau apa namanya Tidak ada ini ya Dengan zat-zat lain Karena kita tahu kalau teh itu ada yang namanya asam fitat ya Dia bisa mencegah penyerapan zat besi Ya jadi harus diperhatikan juga tuh ya Makanya memang tetap air putih yang paling baik Karena dia tidak netral ya sifatnya Kalau air anget, air biasa Mungkin saya rasa tidak terlalu berbeda ya Karena sampai lambung juga sama-sama suhunya ya Cuma mungkin kalau terlalu panas atau terlalu dingin Ya mungkin itu juga jadi berpengaruh juga ya Tapi tergantung orangnya sih sebenarnya Kalau suhu ya Tentu kalau kepanasan di lidah aja udah Udah gak nyampe, udah kepanasan gitu ya Tapi yang ingin saya tekankan adalah Pada lansia itu kan lebih sensitif pencernaannya Ya jadi mungkin kalau yang terlalu panas Atau terlalu dingin Sebaiknya dihindari ya Yang hangat ya boleh-boleh saja ya Jadi seperti itu mungkin ya dok ya Mungkin dokter Noto ada yang menambahkan Dua lengkap sebetulnya dengan dokter Ika ini Mau ya ini terkait dengan pertanyaan Pak Imam tadi Sebetulnya minum air teh boleh-boleh aja ya dok ya Hanya mungkin perlu diperhatikan Bahwa pada usia lanjut lansia ini Seringkali ada yang namanya ngompol Beser Oh iya beser Nah teh ini seringkali mengundang beser lah Apalagi kalau diminumnya menjelang mau tidur Jadi harus diperhatikan juga ya untuk lansia Silakan saja ya Cuma tadi dokter Ika sudah menjelaskan bahwa Jangan kalau bisa habis makan jangan minum teh gitu ya Karena teh itu tadi mengikat zat besi Takutnya nanti akan timbul Kurang darah Kurang darah ya Karena zat besinya turun Baik Wah saya lanjutkan dengan pertanyaan lain ya dok ya Ini banyak sekali nih pertanyaannya Dari Ibu Risminawati Oke Halo Bu Dari mana tuh? Gak ada di sini dok Kedua paha saya persis di atas lutut Berasa nyeri kalau posisi dari duduk mau berdiri Sebaiknya saya ke dokter syaraf atau ortopedi Jadi pahanya sakit di atas lutut ya Kalau mau berubah posisi ya dari duduk ke berdiri Kedokter mana nih dok? Kedokter jadi iklan dong Kedokter mana aja kali? Duduk penyakit dalam ya Karena ini yang lagi kembali Duduk penyakit dalam Oke Jadi penyakit rematik itu memang ternyata Dari kemengkes itu menjadi nomor satu loh Penyakit paling sering pada lansia ya Ya mungkin hal itu juga dipengaruhi oleh berat badan Dipengaruhi oleh aktivitas selama ini Bagaimana pola hidup Penyakit degeneratif ya Karena ternyata lebih banyak Misalnya pada pasien sakit gula Itu lebih mudah dia kena rematik ya Nah untuk rematik ini atau nyeri pada saat bangun gitu Itu sebenarnya bisa ke dokter mana aja sih Bu Jadi bisa awalnya Ibu misalnya ke dokter penyakit dalam dulu Mungkin dilihat dulu faktor-faktor pencetusnya apa ya Apakah memang benar masalahnya di sendi Atau di yang lain ya Jadi sebenarnya yang paling penting itu adalah kontrol dulu Kalau misalnya Ibu punya dokter Apa ya dokter rutin gitu ya Bisa ditanyakan dulu Atau bisa juga kalau ibunya masuknya lansia Geriatri yang tadi saya bilang Bisa ke dokter penyakit dalam dulu ya Sehingga bisa disortir Ada obat-obat tangga yang diminum Bagaimana berat badannya Apakah berlebih atau tidak Adakah kegiatan-kegiatan sehari-hari Yang mencetuskan nyerinya tersebut Misalnya oh ternyata Ibu tinggalnya di lantai dua Jadi tiap hari harus naik tangga Nah jadinya sering sakit deh lututnya Ya atau misalnya kebiasaan Misalnya Ngangkat pot bunga dengan cara yang salah Sehingga nyeri lututnya gitu Jadi hal-hal seperti itu harus dievaluasi ya Bu Ya jadi kalau emang ganggu banget Boleh kontrol dulu ke dokter yang biasa Ibu kontrol ya Mungkin mudah-mudahan menjawab Baik terima kasih dok Intinya nyeri ini harus dieksplorasi Lebih lanjut gitu ya dok Napa sih Apalagi nansia ya Jadi banyak banget faktornya Pencetusnya yang harus digali Oke baik terima kasih dokter Ika Ada pertanyaan kembali dok Dari dokter Iwan Assalamualaikum dokter Waalaikumsalam 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 Saya sering mendapatkan Kasus nyeri yang cukup hebat Kalau dengan obat yang ringan Nggak mempan Saya suka pakai kombinasi Paracetamol dan Tramadol Serta Dextroprofen Boleh dok Paracetamol Tramadol Dan Dextroprofen Terima kasih telah menonton Ini mungkin Ini mungkin kayaknya Tanda bahaya nyeri itu ya Ya jadi memang tetap ya Kalau misalnya menata Langsana nyeri Kita ada yang namanya Step Leader WHO ya dok Jadi Step Leader WHO itu Kalau nyerinya masih level berapa Berapa obatnya apa Tapi jangan lupa loh pada lansia itu sering kali obat-obatan yang efeknya kesusuran Susunan saraf pusat itu menyebabkan efek samping ya Seperti yang berlebih ya Yang kita tahu bahwa Tramadol itu bekerja di susunan saraf pusat ya Jadi mudah menyebabkan gangguan kesadaran pada lansia ya harus waspada ya Jadi efek sampingnya itu bisa menyebabkan gangguan kesadaran atau dizziness Jadi resiko jatuhnya menjadi meningkat ya Kemudian yang kedua jangan lupa konstipasi Lansia sendiri belum dikasih obat itu aja udah susah BAB ya Apalagi mendapat obat tersebut ya Dan yang ketiga ditambah dengan obat NSAID ya Kita tahu kalau lansia itu lebih sensitif saluran cernaknya Sehingga beresiko untuk menyebabkan gastritis NSAID ya atau sakit lambung Dan gangguan fungsi ginjal Ya jadi emang susah-susah gampang kalau nanganin nyeri pada lansia Yang paling penting adalah mengeksplor penyebabnya apa Ya kemudian yang kedua memang kalau pada lansia pendekatannya tidak selalu obat Ya jadi mungkin rehab ya kemudian akupunktur dan sebagainya Jadi memang agak unik nih ya populasi ini Karena timbang-timbangnya harus lebih banyak Kalau pasiennya udah bersiko jatuh Beresiko jatuh tinggi ya kalau bisa jangan dikasih tramadol Karena resiko jatuhnya akan makin tinggi Ya kalau misalnya dia sudah ada gangguan ginjal Ataupun gangguan gastritis erosif Misalnya mungkin kita harus lindungi pasien kita dengan penambahan PPI Atau kalau bisa tidak usah diberikan itu Ya kita pakai modalitas lain Seperti itu mungkin Luther mau nambahin Sudah jelas ya lengkap tadi terkait dengan obat-obatan tentunya kita di lansia ini ada satu isu ya terkait dengan polifarmasi Jadi pemberian obat-obatan yang jumlahnya cukup banyak yang seringkali malah tidak ada indikasi Kalaupun ada indikasi takutnya ada interaksi Antara obat maupun interaksi dengan penyakit yang memang ada pada usia lanjut tersebut Jadi harus menjadi perhatian Jadi boleh atau tidak dikasih Kalau nyernya sangat hebat Tidak bisa dilakukan dengan modalitas yang lain Ya silahkan Tentunya kita tadi sudah jelaskan OTK panjang lebar bahwa mengeksplorasi penyebabnya menjadi satu prinsip yang sangat penting gitu ya dok ya Mungkin itu penting banget ya dok ya Tadi dokter siapa yang nanya ya Dokter Iwan dok Dokter Iwan ini pertanyaan bagus banget ya Jadi saya berharap teman-teman kami berharap ya dari pergemi rekan-rekan itu sudah mengakses obat-obatan ya yang diminum Jangan lupa jangan cuma obat loh jamu juga jamu-jamuan itu juga harus diakses ya dievaluasi Jadi jangan-jangan misalnya dia batuk pilek dengan sakit kepala Dia sudah minum misalnya obat-obatan yang udah beli sendiri itu loh batuk pilek Nah itu kan ada misalnya ada obat anti-histaminnya Eh terus sakit kepala dia minum lagi tramadol paracetamol gitu Jadi hal-hal seperti ini nih yang harus kita waspadai Ya ini pertanyaan bagus sekali sih menurut saya ya Jadi untuk kedepannya ya memang pemberian obat harus diakses obat-obatan lain yang bareng-bareng diminum juga apa gitu Ya baik terima kasih dok Apalagi pasien lansia kadang-kadang nih berobat ke tiap dokter beda-beda ya Jadi obat-obatannya ternyata banyak ya Setelah dikumpulin satu plastik Baik jadi harus menjadi perhatian khusus Terima kasih dokter Iwan ini pertanyaannya baik sekali ya Kemudian ada lagi Ibu Nur Laila ini dok Kenapa sih lansia tidak boleh rapid test Tadi kan dokter sudah menyebutkan ya di slide Kenapa tidak Jadi bukannya tidak boleh Cuma kemungkinan untuk false negatifnya itu menjadi lebih besar ya Karena imunitas pada pasien lansia itu sudah berubah Yang disebut dengan immunosenesens ya Jadi dikatakan memang berdasarkan ini Jadi kayak lansia itu kondisinya Tapi berbeda-beda loh tiap lansia ya Berbeda-beda tergantung tadi aging related disease-nya penyakitnya apa Jadi yang terjadi pada proses penuaan adalah Inflamasi kronik yang low grade ya Jadi adanya inflamasi ini ditakutkan akan mempengaruhi hasil dari rapid test tersebut Sehingga kita tidak bisa berpegangan pada hasil rapid test Bukannya tidak boleh Dianjurkan untuk tidak menggunakan itu Tidak bisa jadi pegangan maksudnya Ya tetap yang terbaik adalah PCR Suap ya karena nemuin virusnya langsung Kalau kita ngarepin antibody-nya Kalau pada lansia bisa berbeda-beda tiap orang Ya jadi disarankan kalau misalnya gejalanya mencurigakan Rapid testnya negatif tetap harus suap Seperti itu ya Kalau perlu misalnya di suatu rumah sakit misalnya ya Memang memungkinkan untuk dilakukan Ya kita perlu screening ya pada kelompok-kelompok yang gejalanya Misalnya ada ya seperti suspect misalnya Dengan ada riwayat keluarga di rumahnya yang positif gitu Kalau lansia prefer lebih baik suap Baik dok karena bisa jadi Walaupun negatif juga ternyata suapnya bisa positif ya dok ya Tergantung sensitivitas dari alatnya Kemudian tadi juga digaris bawah Bahwa pada usia lanjut ini seringkali Beda dengan dewasa ya Antibody tidak terbentuk dengan baik gitu ya Sehingga rapid test yang basic Pemeriksaannya berdasarkan antibody mungkin juga Akan kurang gitu ya mendeteksi Kondisi COVID ini ya Ya dengan catatan tadi ya kondisi lansianya ya dok ya Kalau lansianya sehat imunnya masih bagus mungkin bisa Tapi kalau ada kondisi tertentu yang dia gak bisa Jadi gak bisa kita jadikan pegangan intinya seperti itu Baik dokter terima kasih Dari Pak Syamsu lagi Apakah Pak Syamsu yang sama? Mungkin ya Dokter saya usia 61 tahun Tinggi badan 160 cm Dan berat badan 49 kg Apa saya perlu minum susu atau makanan Atau minuman yang tinggi protein Untuk menambah berat badan? Minuman atau makanan seperti apa yang diperlukan? Apa susu tinggi protein boleh? Baik dok silahkan dok Jadi menanyakan Makanan, minuman, susu ya Tinggi protein untuk menambah berat badan Berat badan beliau ini 49 kg Tinggi badan 160 cm Langsing Langsing Alhamdulillah Ya memang kalau berat badan pada lansia itu Sebenarnya Yang paling penting itu Kalau kita adalah masa otot ya sebenarnya ya Jadi masa ototnya itu Pak Mungkin kapan-kapan coba diperiksakan ke dokter ya Mengenai masa ototnya apa sudah cukup atau tidak Kadar albuminnya bagaimana ya Ya memang pemberian protein ini menjadi hal penting pada lansia Karena kebutuhan protein pada lansia itu cukup tinggi ya 1 sampai 1,5 gram Sampai 1,2 gram per kilogram berat badan ya Pada lansia yang sehat ya Kenapa? Karena protein ini dibutuhkan untuk menjaga masa otot kita Masa otot kita dipakai untuk bergerak Aktifitas fisik ya Selama protein kita terjaga Kitanya beraktifitas fisik Olahraga ya Sehingga masa otot kita Tetap terjaga Kita punya kekuatan untuk berjalan Nah mobilitas itu Itu penting buat lansia ya Nah jadi Saya sarannya boleh saja Apapun yang sumber protein Ya asal tidak dikontrandikasikan oleh dokter Ya misalnya mulai dari tempe dan tahu Mulai dari yang natural dulu Daging merah misalnya ya secara berkala gitu ya Putih telur Ikan-ikan dan sebagainya Itu sumber protein yang cukup baik buat lansia Kalaupun mau ditambah susu tinggi protein Silahkan juga tidak ada masalah ya Yang penting kebutuhan proteinnya sehari itu cukup Ya kalau berat badan 49 ya kurang lebih sekian Ya kalau misalnya mau nambahin berat badan misalnya Pastikan nambahin berat badan itu dengan makanan yang bergizi Ya nggak misalnya lemak-lemak-lemak Nanti jadi akhirnya kontrol yang naik ya Jadi seperti itu Yang paling penting adalah masa ototnya Jangan sampai masa lemaknya yang nambah Tapi masa ototnya Baik terima kasih dokter Jadi kita juga harus lihat ya dok ya Ini berat badannya misalnya pun merasa Atau memang ternyata kurang Harus dicari tahu ya dok ya Ini sebetulnya penyebabnya apa gitu ya dok ya 49-nya dari dulu apa baru gitu ya Ternyata ada penurunan berat badan ya Jadi harus dieksplorasi lebih lanjut Penyebabnya apa Susu silahkan ya dok ya tadi ya Susu silahkan asal tidak diare Kadang-kadang produk susu pada beberapa lansia menyebabkan diare ya Silahkan saja kalau minum susu gitu ya dok ya Baik Ada pertanyaan lain lagi nih dok Apakah lansia pada masa pandemi dari Pak Irsyad ya Pada masa pandemi ini boleh ke kelompok lansia atau posyandu lansia Lansia boleh nggak ke posyandu lansia atau ke kelompok lansia Oke 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 Ya jadi terkait new normal ini ya kembali Walaupun kita lansia loh di rumah terus Tapi tetap harus update ya sama Berita-berita di sekitar Kita lihat dulu nih lingkungan kita Masuknya ke zona apa dulu ya Jadi udah aman nggak untuk keluar seperti itu ya Jadi new normal ini seperti yang tadi kita diskusikan Berbeda-beda ya setiap daerah Jadi kalau memang dipastikan memang aman Kemudian sudah physical distancing dan sebagainya Tetap ya itu diperhatikan physical distancing Pakai masker, cuci tangan sesering mungkin Kalau misalnya oma-opanya mau olahraga pagi cari yang sepi Paling pagi kalau bisa ya nggak ketemu Misalnya ketemu orang mungkin dari jauh dadah doang gitu ya Kalau mengenai posyandu menurut saya perlu dikonsultasikan Ke lingkungan sekitar Pak RT-nya, Pak RW-nya bagaimana ya Jadi hati-hati karena ternyata memang kasus kita masih tinggi Pada saat ini Jadi benar-benar para oma-opa bertahan dulu Pastikan dulu lingkungannya bagaimana Koordinasi sama RT-RW dan sebagainya Jadi memang tetap pemerintah memang menyarankannya Di rumah saja sih Ya walaupun new normal tetap kalau buat lansia dan balita Itu masih di rumah saja ya Jadi Belum berubah tetap sama ya Cuma Mungkin kita harus pasang mata lebih jeli gitu Lihat lingkungan dulu, lihat tempat dulu Apakah memang udah hijau beneran gitu loh Apa masih ada yang namanya second wave ya Naik lagi seperti itu ya Jadi memang agak-agak pelik nih sebenarnya Jadi tapi di sisanya juga jangan sampai terisolasi gitu ya Sepian, gak ada temen ngobrol Ya mungkin solusinya adalah online ya Kosian do online Belum ada sih dok ya Belum ada ya Di sini Ya jadi Jadi perilaku sehat ya dok ya Kalaupun mau pergi tetap perilaku sehat ya Physical distancing Jaraknya berapa meter dok Psikodistensi bisnisnya kita Sebenarnya harusnya 2 meter ya 2 meter ya dok ya Kita 2 meter ya Kita 1 ya kayaknya ya Kemudian penggunaan masker ya Masker Kemudian cuci tangan ya dok ya Tapi penggunaan ya harus ya Cuci tangan 7 langkah ya 6 7 langkah 7 langkah cuci tangan ya Jadi cuci tangannya juga dengan cara yang benar Masker juga harus digunakan dengan benar nih ya Karena seringkali kita mendapatkan orang pakai masker Tapi ditaruhnya hidungnya kebuka Ya atau ditaruh di leher Baik pertanyaan selanjutnya dok Masih cukup banyak nih Kayaknya pada semangat yang ikut dok Saya Ibu Esih Ruka Esih dari Jakarta Timur ya Usia saya 59 tahun 1 bulan Belum lansia dong Bu Saya work from home Oh gitu Sebagai PNS selama pandemi COVID Saya rewet vertigo Small vessel disease Hipertensi Diabetes melitus terkontrol Saya masuk kelompok lansia atau geriatri Nah pertanyaannya Yang pertama Yang pasti belum lansia ya Belum lansia Bu Cuma yang tadi itu ada yang namanya chronological age Ada yang biological age ya Kalau dari chronological age ya belum lansia Ya cuma mungkin biological age sudah ada tuh ya Ya tapi kalau kriterianya kita pakai WHO Kita pakai dari kemenkes Belum lansia Ibu Cuma mungkin proses di dalam tubuhnya asal Kalau terkontrol gak usah takut ya sebenarnya ya Yang paling penting itu kan Inflamasi kronisnya itu Inflamagingnya itu ya Dengan kita age related disease tadi Penyakit-penyakit terkait Usia itu degeneratif ya Kalau terkontrol Ya mudah-mudahan insya Allah Chronological age-nya sama biological age-nya sama ya Tetapi memang benar sih Nanti kalau udah umur di atas 60 Jadinya geriatri dong ini ya Ya tapi kalau chronological age-nya belum lansia Belum ya dok ya Cuma itu mungkin biological age-nya harus dievaluasi lagi itu Bu ya Ribu SC tadi masih berlanjut nih dok Tadi beliau banyak beberapa penyakit ya Apakah dengan usia dan rewet kesehatan saya saat ini Saya masih dijinkan rekreasi karena sudah mulai bosan di rumah Lalu kenapa ya dok saya jadi banyak lupa Jadi boleh gak nih beliau rekreasi dok Sama jadi banyak lupa kenapa nih ya Wah ini menarik juga nih ya Lupanya karena Kelamaan di rumah jadi sedih gitu ya Juga bisa ya Jadi sebenarnya harus dievaluasi Bu Memang rekreasi itu menjadi satu hal yang Kebutuhan buat Kesehatan mental kita sebenarnya ya Jadi mengubah lingkungan yang rutin ya sebenarnya Tetapi masalahnya adalah Sekarang ini kita wilayahnya berbeda-beda nih Satu sama lain ya Angka COVID kita masih tinggi dan kita harus terus update nih wilayah mana aja yang tinggi Apalagi ini di Jakarta ya Jadi menurut saya Kita bisa melakukan rekreasi yang bentuknya mungkin tidak berpergian misalnya ya Mungkin melakukan kegiatan hobi bersama-sama lewat online gitu loh Jadi ikut komunitas lewat online berkebun dan sebagainya Jadi mengalihkan ke hobi juga bisa ya Refresingnya mungkin masih pakai pikiran dulu ya Karena lihat-lihat dulu wilayahnya Kalaupun mau refresing mungkin yang udaranya terbuka banget ya Kemudian dipastikan lingkungannya yang benar-benar baik Tetapi dengan resiko ya itu tertular ya Kalau wilayahnya memang belum siap untuk new normal gitu Jadi kami menyarankan untuk para lansia dengan kondisi yang belum menentu ya Mungkin melakukan refreshing cara lain Ya misalnya dengan yang naikin endorfin juga ya Misalnya seperti senam Ya senam Senamnya mungkin bareng-bareng tapi online gitu loh saling memvideokan Atau hobi yang pakai kompetisi ya Jadi ada rasa pengen lebih baik, pengen lebih baik seperti itu ya Refresingnya disimpan aja mungkin nanti kelihat-lihat dulu suasananya ya Kemudian yang kedua tadi yang sering lupa-lupa ya Nah sering lupa-lupa ini jangan lupa dok bisa juga gejala dari ya itu tadi Mulai ada rasa sedih atau apa Kalau bahasa ininya depresi ya Depresi juga bisa bikin lupa Atau yang kedua memang gangguan dari demensia ya Tapi itu semua harus dievaluasi sih memang Ya lupa-lupa juga bisa bagian dari ini ya Tapi semuanya itu intinya harus dicek lagi bu Harus lebih detail dilihat ya dok ya Apalagi maksudnya lupa-lupa ini gimana ya Apalagi ibu ini punya berbagai faktor risiko ya Untuk kerap demensia atau pikun lah bahasa awamnya gitu ya Karena ada di hepatensi, ada diabetes ya Baik kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya dok Makanan-makanan vitamin apa yang baik dikonsumsi oleh lansia dokter Terima kasih dari ibu Debbie Daniel Oke Vitamin dan apa tadi supermen Lansia ya Jadi makanan, vitamin Dan research kita juga banyak melakukan penelitian ya dokter Noto ya Mengenai peran vitamin D ya Baik itu terhadap kerentahan, daya tahan tubuh gitu ya Yang pertama memang yang sekarang lagi banyak dibicarakannya adalah vitamin D Ya tapi untungnya vitamin D ini sebenarnya ada di sinar matahari ya UV seperti itu ya Jadi juga jangan lupa konsumsi sehari-hari ya Itu kan vitamin D itu banyak pada dairy product gitu ya seperti itu Jadi pada sinar matahari gitu Jadi vitamin D ini merupakan topik yang cukup menarik Dan akhir-akhir ini banyak dibahas pada usia lansia ya Yang kedua tentu vitamin-vitamin yang memiliki sifat antioksidan ya Vitamin C, kemudian juga jangan lupa zinc Walaupun kebutuhannya kecil Kemudian protein tadi walaupun bukan vitamin Tapi protein adalah zat yang penting ya Jadi dan itu semua sebenarnya ada Pada lingkungan kita sehari-hari Nutrisi yang sehat, yang bergizi, bervariasi, sinar matahari yang cukup ya Kalau misalnya dengan itu saja Ibu Bapak fit ya Oke tapi sebaiknya kalau untuk usia lansia mungkin sekali-kali periksa kadar vitamin D nya Oke baik dok, terima kasih Karena ini nyambung juga nih Ibu Sri Suwartina bertanya tentang vitamin D ya Berapa sih ukuran normal vitamin D dan cara mengetahui kalau kita kekurangan vitamin D Kalau kita mengetahui harus dicek ya dok ya darahnya sebetulnya ya Harus dicek sebenarnya ya Darah kelep ya Dan memang untuk usia lanjut Ya target kita sebetulnya lebih dari 30 nanogram per mililiter ya sebetulnya Untuk direkomendasikan untuk mencegah Sebagai macam hal-hal terkait dengan jatuh atau fraktur gitu ya Jadi tapi untuk mengetahui kita harus cek dulu memang di lab ya Kemudian Mungkin yang high risk kali ya Yang high risk misalnya gak pernah kena si nama tari di rumah terus Terutama ya Apalagi yang buat perempuan dengan pakai jilbab gitu ya Dengan tertutup lah Atau memang usia lanjut ini yang sering apa namanya di dalam rumah terus ya Tidak kena nama tari atau tidak suka bejemur Atau memang asupan makannya kurang gitu ya Misalnya manutrisi ya seperti itu Baik dok lanjut Wah banyak ya ini sangat aktif sekali ya Terkait dengan jamu nih dok ada yang bertanya nih Ibu saya dari Ibu Jasiratun ya Ibu saya 58 tahun gula darahnya 300 Wah tinggin ya bu ya Setiap hari selalu minum jamu pahit-pahitan sambil otot dan kawan-kawan Ini berlebihan gak sih dok apa harus dihentikan Wah ini ada diabet nih kayaknya ya Gula darahnya 300 ya Tapi minum obat apa gak nih bu ya Apa cuma jamu-jamu nih Gak ada info lebih lanjut ya Jadi apa jamu-jamuan Jamu-jamuan yang pahit-pahitan ini dok Sambil otot dan kawan-kawan Berlebihan gak sih dok apa harus dihentikan Ya sebenarnya kalau misalnya jamu-jamu juga gak semuanya jelek ya Sebenarnya kan ada juga yang sudah diteliti ya Sudah diteliti memiliki manfaat Namun kalau sudah jelas memang ada gejala fisik ya Seperti Ibu ini kan udah ada tanda gula darahnya 300 ya Jadi menurut saya ya tetap harus dikonsultasikan ke dokter Yang perlu kita waspadai adalah jamu-jamuan yang tanda kutip Ditambah dengan zat kimia Zat kimia misalnya ternyata di dalamnya mengandung steroid Misalnya seperti itu Jadi ternyata jamu itulah yang menyebabkan gulanya tinggi ya Jadi kadang-kadang orang tua itu emang senang sih ya Kata orang ini bagus gitu Kemudian beli Nah masalahnya ini jamunya beneran apa isinya itu loh Apa isinya ya Jadi ini yang harus dikritisi Kalau misalnya selama ini misalnya Apa ya kita beli jamu itu kan suka udah dibentuk gitu ya Nah itu kita kan gak tau itu isinya apa Takutnya ditambahkan zat kimia Jadi saran saya sih lebih baik di stop Dievaluasi dulu gulanya tinggi kenapa Ya Dan ditanyakan lagi pada produsennya Atau coba rajin membuka Apa referensi Apa mungkin di internet udah banyak gitu ya Penelitiannya gimana sih gitu loh Misalnya kayak kayu manis Bagaimana sih penelitiannya udah ada belum Apa efek sampingnya dan sebagainya ya Jadi tetap kritis sih prinsipnya ya Tetapi tetap kita menghargai juga Kekayaan dari kultur kita ya Cuma ya itu banyak yang udah ditambah-tambahin Zat kimia nah itu yang harus diwaspare Apalagi ini gulanya tinggi Jadi dengan gula darah tinggi seperti ini Kita harus Ya sebenarnya menanyakan informasi lagi ya Ke ibunya ya apakah memang ini diabetes Dan sudah berobat sebetulnya ya Saran kita sih sebetulnya harus berobat ya ke dokter ya Jangan sampai suatu saat nanti Ternyata timbul berbagai macam komplikasi dari diabetesnya ya Walaupun covid tetap yang penting Jaga itu yang tadi ya Jaga physical distancing apa Tapi tetap berobat kayaknya ya Ini kalau tinggi ya Ya baik Kemudian ada yang menanyakan lagi Terkait dengan Lansia Bu Nining nih Apakah lansia cenderung kulitnya kering dan mengelupas? Ibu 83 tahun dan kakak 66 tahun Saya sering kulitnya kering dan mengelupas Ya 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 memang ini permasalahannya juga sering ya dok ya Pada usia lansia ya Karena memang kulit lansia itu cenderung Kan kita kalau lihat Struktur kulit itu kan ada Ada salsa atau kelenjar yang memproduksi sebum ya Zat yang membuat kulit tetap lembat dan sebagainya Nah seiring dengan usia yang namanya aging atau penuaan juga sama Itu juga terjadi pada kulit ya Sehingga kulit kita cenderung menjadi lebih kering ya Itu wajar seiring usia Namun bisa kita cegah ya Bisa kita cegah dengan kita menjaga kelembaban Misalnya minumnya cukup Jangan lupa Kemudian mungkin menggunakan emolien atau pelembut ya Jangan lupa juga sabun mandi yang kita gunakan juga penting ya Dan juga obat-obatan yang kita minum apa Dan penyakitnya Kalau orang sakit gula mungkin ada gangguan ginjal Lebih kering kulitnya lebih sensitif seperti itu Ya jadi memang ini benar Kalau pada lansia kulitnya menjadi lebih sensitif Ya namun ya itu bisa dicegah ya mungkin dengan mengoleskan Kelembab lebih sering gitu loh Jadi dengan bentuk kelembabnya yang lebih kuat ya Untuk kulit yang sensitif seperti itu Ya jadi bisa dicegah Ya jangan sampai luka lecet seperti itu ya Nanti jadi infeksi Oke baik terima kasih dokter Ika Ini sebetulnya waktunya sudah selesai ya Satu jam ini tapi gak apa-apa Ini beberapa pertanyaan Ada yang mungkin bisa saya Kemukakan lagi Ini dok karena beberapa pertanyaan terkait dengan nyeri Tadi sudah kita sampaikan ya Ada yang menanyakan tentang nyeri Boleh gak pakai well move dan natrium diclovenak Tadi sudah disampaikan oleh dokter Ika juga ya Hati-hati obat-obatan Apalagi berkaitan dengan nyeri itu Ada yang mempunyai efek samping ke ginjal atau lambung Jadi seringkali harus kita lihat obatnya juga tidak semarangan Kita bisa minum Kemudian ada yang menanyakan tentang darah tinggi nih dok Ini beberapa menanyakan tentang darah tinggi dok Salah satunya Pak Dwi ya Ibu Dwi apa Pak Dwi nih Dok apakah obat hipertensi harus terus diminum setiap hari Ibu saya tekanan darahnya dulu kisaran 150 atau 140 si stolnya Dia stolnya 70 Tapi sudah sebelum ini tekanan darah ibu kisaran 130 per 65 Apakah obat hipertensinya tetap diminum atau di stop saja Oke ya memang hipertensi juga merupakan penyakit yang sering ya pada lansia Jadi kami selalu menganjurkan untuk para lansia yang punya hipertensi Pertama punya alat tekanan darah ya di rumah alat ukur Yang kedua biasakan untuk mengukur tekanan darah pada waktu-waktu yang rutin Kalau perlu punya diarinya tuh pagi berapa, siang berapa, sore berapa, malam berapa, minum obatnya jam berapa Kalau misalnya kita perhatikan di sini dengan minum obat dia 130 per 65 Jadi dengan obat terkontrol ya Jadi kalau gitu kalau misalnya nanti gak minum obat nanti naik lagi Jadi yang paling penting adalah mengontrolnya itu loh Mengontrol jadi yang disebut dengan ambulatory monitoring blood pressure Jadi dikontrol setiap hari dilihat Nah karena kalau lansia itu dia kan udah ada perubahan tuh di sistem kardiovaskularnya ya Di sistem jantungnya Jadi regulasi jantungnya bisa berubah loh apalagi pasiennya sakit gula Jadi memang bisa tuh pada suatu saat tensinya malah cenderung turun-turun-turun gitu loh Sehingga obatnya harus dikurangi Nah yang paling penting adalah pemantauan Pemantauan ya Karena hati-hati resiko jatuh tadi yang disebut dengan hipotensi otostatik Jadi kalau tiduran dia tensinya sekian Kalau dia berdiri tensinya sekian ada perbedaan 10 mmHg misalnya ya Itu resiko jatuh Jadi yang paling penting pemantauan Kalau memang ternyata cenderung rendah-rendah-rendah bisa dicoba dikurangi dosisnya dulu ya Kemudian nanti mungkin suatu saat dinaikin lagi Jadi tergantung dari tensi sehari-hari Yang paling penting kuncinya adalah itu dok Pemantauan Ya jadi bisa berubah seiring dekade ya Semakin tua bisa berubah Baik dokter terima kasih banyak Mungkin ada lagi satu ini terkait dengan COVID kali ya Pertanyaan sangat banyak sekali ya Tapi waktunya juga yang sangat terbatas ya Mungkin saya pilihkan satu di sini Jadi dari Ibu Nisa Dok saya Nisa dari Purbalingga Mau tanya Assalamualaikum Ibu Nisa Ibu saya usia 83 tahun Di masa COVID ini beliau agak cemas Kalau menerima tamu dari luar kota Apa yang sebaiknya kami lakukan dok? Wah ini dia nih Wah ini bagus nih pertanyaan ini ya Jadi yang paling penting apa perlu ini ya Jadi ukur suhu dulu gitu ya di luar ya Yang paling penting itu Physical distancing Ya mungkin mohon maaf terima tamunya di udara terbuka dulu Di teras seperti itu Yang kedua cuci tangan Yang ketiga tidak bersentuhan fisik Ya jadi tidak salim Tidak salaman Jadi memang mau gak mau ya Sebaiknya kita salamannya pakai cara lain Ada yang pakai siku Ada yang mungkin dari jauh seperti ini ya Jadi tidak bersentuhan fisik Yang kedua jaga jarak Tetap sebaiknya 1,5 sampai 2 meter ya Kemudian tetap pakai masker Dengan cara yang benar pakai maskernya Dan mungkin disediakan alat cuci tangan gitu di luar Ya alat cuci tangan di luar Dan kalau bisa bertamunya memang mau gak mau Apa namanya Tidak usah masuk ke dalam dulu Kemudian juga pastikan Kalau lagi sakit Jangan bertamu ya intinya ya Jadi kalau memang nanti tamunya lagi flu Lagi apa ya mohon maaf gitu ya Jadi memang Memang untuk saat-saat ini Kita masih tetap harus waspada Ya Walaupun kita tahu bahwa orang tua kita Kangen mungkin Pengen ngobrol ya Tapi ya memang mau tidak mau Demi kesehatan orang tua kita sendiri Kita harus menerapkan itu tadi Ya New normal tadi itu ya Jadi harus tetap ada pola hidup yang berubah Yang namanya pola hidup itu berarti Sudah jadi kebiasaan sehari-hari ya Ya ini menarik karena seringkali Kalau tamu dari luar kota Mungkin maksudnya menginap kali ya Ini ya Kalau menginap berarti periksa dulu ya Sebaiknya ya Ya jadi Kalau bisa nih Jauh-jauh hari kita bilang sama Anggota keluarga kali dok ya Mohon maaf Tidak menerima tamu saat ini Silaturahmi dengan online saja Gitu kali dok ya Ya seharusnya Bisa dimerti lah dengan keluarga yang lain Apalagi dengan usia ibu yang Sudah cukup Sepuh ya 83 tahun nih Jadi risikonya Untuk terkena covid memang lebih tinggi Ya Karena seringkali yang bertamu Mungkin anak-anak muda juga ya Yang kita Atau cucu-cucu gitu malah ya Yang kita juga tidak tahu Jangan-jangan Menjadi pembawa ya Kalau memang mau pindah ya Misalnya mau pindah mungkin swap dulu ya dok ya Jadi swap Diswap dulu tamunya Kalau emang mau nginep gitu Ya ini jadi dilema khusus ya Jadi Apalagi kalau tamunya adalah Anggota keluarga sendiri ya Jadi Ya sebaiknya para tamu juga Harus mengerti ya Dengan kondisi covid seperti ini Apalagi zonanya Luar kotanya dari zona hitam atau merah Kemudian Ke zona yang Kuning gitu ya Atau yang hijau gitu ya Jadi Tamunya juga Harus ngerti sebetulnya ya Baik dok Mungkin karena waktu juga Ya Walaupun masih ada beberapa pertanyaan yang lain Tapi sangat banyak sekali pertanyaan-pertanyaannya Tapi sepertinya Terkait dengan jamu-jamuan juga ada yang bertanya Apakah ada efek samping jamu-jamuan yang selama ini Temulawak, jahe kunyit Apa ada efek sampingnya gitu ya Ada yang bertanya seperti itu gitu ya Fenas sekarang ini terkait dengan herbal ya Apalagi si Apa namanya yang terkenal Pon-pon ya dok ya Di covid nih Mungkin bisa ada Anggapan dari dokter terkait jamu lah Tadi terkait dengan yang Jamu sambiloto ya Gula darah tinggi Nah ini ada yang bertanya nih Tiap hari minum Temulawak, jahe kunyit Yang dibuat sendiri Apakah ada efek sampingnya dok? Sebenarnya sih kak Ini kan kekain kulturalnya Kita dari dulu juga sebenarnya suka ya Dari waktu kecil mungkin Kalau lagi sakit dibalurin bawang merah gitu kan Jadi Sebenarnya kalau misalnya kita biasa konsumsi itu ya tidak ada masalah Dan dari segi penelitian memang Berbagai penelitian juga menunjukkan manfaatnya ya Pada prinsipnya adalah segala sesuatu yang Tidak berlebihan atau Yang berlebihan itu berbahaya Tapi tidak berlebihan dan itu memang biasa dikonsumsi Tidak ada apa-apa Tidak apa-apa ya Bahkan di guidelines dari Kemenkes yang baru juga ada disitu Jadi penggunaan jahe, temulawak dan sebagainya Ya mungkin untuk merasa nikma Apa namanya meningkatkan daya tahan tubuh Ya bisa-bisa aja Tetapi yang harus dicatat adalah Tidak berarti kita terlindungi dari paparan loh Jadi tetap namanya paparan kan dari droplet ya Tetap aja Cuma mungkin ada Apa ya nuansa Mungkin nyaman Ya imunitasnya juga jadi terjaga Rasanya safe ya boleh Tapi tetap Yang namanya paparan kan lewat droplet Ya lewat pecikan air liur, batuk Jadi itunya yang penting Kalau konsumsi sehari-hari Ya boleh-boleh saja Masalah tidak berlebihan ya Kalau efek dampaknya ya Ada beberapa yang sudah teliti Ada beberapa yang belum Jadi yang paling penting kritis sih Kalau menurut saya Jadi rajin-rajin baca ya Mencari-cari informasi Baik, kalau terkait sama madu Kemudian multivitamin Silahkan saja ya dok ya Ada yang bertanya juga disini ya Beberapa terkait dengan minum madu Kemudian ada yang minum multivitamin Nefons ya dan lain-lain itu silahkan saja ya Yang perlu diperhatikan misalnya madu ini kan mengandung gula Jadi yang pada pasien diabetes mungkin harus diperhatikan Seperti itu ya Jadi apa yang sudah menjadi kebiasaan kita sehari-hari Yang selama ini memang sudah kita lakukan Dan memang tidak ada negatifnya ya Dilanjutkan ya Untuk multivitamin dibolehkan ya Pada prinsipnya yang paling penting dok ada Itu menjaga Jadi stamina kita jangan stres Tetap beraktifitas fisik Dan makan makanan yang bergizi Ya Kayak buah dan sayur Sebenarnya prinsipnya kembali lagi ke situ Apapun penelitiannya Mau kerentahan itu ternyata terbukti Yang paling efektif Eksersis lagi Nutrisi lagi Ya Dan yaitu Mencegah stres ya Karena stres ternyata meningkatkan Itu Inflamasi atau zat radang di dalam tubuh kita Jadi kembali lagi ke situ sebenarnya Baik dok terima kasih banyak Paparannya sangat-sangat lengkap Ya mohon maaf Ada beberapa pertanyaan yang mungkin Belum bisa kita jawab di sini Namun karena waktu juga ya Yang membatasi pertemuan kita kali ini Mungkin saya bisa rangkum ya Dari sekian banyak pertanyaan Ya kemudian juga paparan dari dokter Ika Menekankan kembali bahwa kelompok lansia itu Adalah kelompok rentan yang Rentan terkena penyakit ya Terutama Lansia yang memiliki faktor risiko Memiliki banyak penyakit Komorbid seperti Hipertensi, diabetes, sakit jantung Dan lindungi lansia Ya terutama Dari penularan atau paparan covid ini Kenali juga tanda bahaya Yang tadi sudah dijelaskan oleh dokter Ika ya Apakah sak nafas yang memberat Njeri dada yang memberat Perubahan kesadaran Gangguan saraf yang mendadak Ada diare mual, muntah, tidak mau makan Ya jatuh, nyuri yang memberat Maupun pedarahan yang sulit berhenti Ya pedaran sulit berhenti ini contohnya Tadi seperti buang air besar yang hitam Itu menandakan pedarahan Dari saluran pencernaan ya dok ya Itu segera dibawa Ke rumah sakit ya Kalau ada tanda bahaya seperti itu Kemudian Bagaimana caranya agar lansia ini Tetap sehat ya Tentunya perilaku hidup sehat Ya Konsumsi makanan Nyambar gizi Minum yang cukup Tidur juga cukup Kualitasnya yang baik Kemudian Aktivitas fisik tetap dilanjutkan Hobi tetap dilanjutkan juga Tetap Kemudian Pikiran positif ya dok ya Menghindari stres Jangan lupa juga Bahwa di zaman COVID ini Tetap harus terapkan Physical distancing Ya Masker Digunakan dengan baik Dan juga cuci tangan Ya Baik Seperti itu Ya semoga bermanfaat Webinar kali ini Saya sudahi dulu Terima kasih dokter Ika Terima kasih Salaman dari jauh Baik Terima kasih juga para audiens Semoga bermanfaat Semoga bermanfaat Ya saya sudahi dulu Selamat siang Bapak Ibu semua Oma dan opa Semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih.